Kita melihat bagaimana suasana di Center National Football de Claire Fountaine, di mana Indonesia menghadapi Gini. Di sini para pemain masuk ke lapangan dan tentunya... Ini adalah starting line-up tentunya dari Indonesia, tim dari Gini ini. Sampai 29 kali gantung yang ini sudah dijabarkan ya sepanjang 2 jam. Road to Paris 2024, antara Indonesia melawan Guinea. Guinea merupakan peringkat keempat di Akon Under 23 tahun 2023 di Maroko. Sedangkan Indonesia seminggu lalu baru saja berada di peringkat keempat di Piala Asia di bawah usia 23 tahun yang berlangsung di Qatar. Tentu saja ini adalah sempatan terakhir Indonesia untuk bisa meraih satu tiket langsung ke Olimpiada Paris Juli mendatang. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temari oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bang Bung Ma'ruf Rumi. Bung Ma'ruf, ini adalah kesempatan yang tentu saja tidak boleh disiasiakan, Bung Ma'ruf. Betul, kesempatan terbaik untuk kemudian kita... Berhantra Tana, sudah melakukan tekanan langsung ke depan, baik sekali. Oh, offside Kelly, sungguh sangat disayangkan, padahal skema yang sudah cukup baik dibangun dari sisi kiri penyerangan Indonesia, Bang Bung Ma'ruf. Iya, ini yang... Oh, oh, tidak. Tipis sekali, Bang Bung Ma'ruf. Tapi kalau kita lihat bagaimana pergerakan awalnya menurut saya dalam posisi... Terhadap nomor punggung 18, yaitu Guibu Camara, Bang Bung Ma'ruf. Kan itu kuning buat Ferrari, harus satu hati, Bang Bung Ma'ruf. Harus hati-hati, dan terlalu agresif memang apa yang dilakukan oleh Ferrari ya. Dua kali dia melakukan, mencoba untuk peluangkan intercept, tapi yang kedua menurut saya terlalu keras memang. Ini masih bisa dimaafkan, karena wasid menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran, tapi pengambilan yang kedua tadi yang wasid menganggap bahwa itu sebagai sebuah pelanggaran. Cukup keras memang apa yang dilakukan oleh Ferrari. Agresif boleh, tapi tetap harus hati-hati karena... Kepati oleh Ishiaga Camara, likes Murniba. Kembali kuasai, oh peluang berbahaya tentu saja. Hasil dihalau dengan sangat baik apa yang dilakukan oleh Ferrari tadi, Guibu Camaro. Menurut saya agak banyak kesalahan, kalaupun Ferrari melakukan sebuah sliding block yang sangat baik. Tetapi bagaimana pemain kita terlalu berani melakukan bola di dekat kotak penalti, passing 1-2. Dan disitulah justru berhasil bola dicurang pemain-pemain dari... Oh, duel di udara tadi, hampir saja disambil oleh Meido Keita. Harap dengan bagas, sudah keluar jelas tadi Noel Chuaun. Oh, sangat baik. Witan kosong di kotak penalti. Witan! Oh, hai! Peluang yang sangat baik. Sekarang yang sangat baik. Witan Sulewan sudah siap mengambut. Dan sayang memang Witan antara mengambil kekuatan, menembak atau melakukan empat tarik ya. Jadi ini keputusannya memang Witan lebih memberikan... Angkat langsung di kotak penalti. Saeedu Sou. Main yang memulai posul sangat besar. Arah. Oh, panjang sangat berbahaya. Ini yang sangat ditakuti Bumak Ruh. Betul. Bagaimana lompatan mereka khususnya tadi? Kita lihat Agassi Mubah sangat berbahaya tadi. Mencoba memanfaatkan sebuah crossing yang sangat baik tadi ya. Jatuh ke tengah dan kemudian duel bola udara. Tetapi setidaknya ada pemain yang mengganggu itu yang menjadi poin penting. Tendangan penjuru Agu B Kamara. Berhasil tangkap dengan sangat manis tadi oleh Hernando Ari. Di belakangnya atau tidak, Bum? Kali tadi terlalu tenang, Bumak Ruh. Betul. Oh, peluang sangat baik. Arhan! Masih Arhan! Suting Arhan! Oh, seharus bisa melakukan kombinasi tadi. Sepertinya Witan sudah meminta tadi, Bumak Ruh. Iya, tapi Arhan melihat bahwa dia dalam posisi yang lebih enak untuk melakukan tembakan langsung. Ya, meskipun bukan dengan kaki terbaiknya. Karena ini dengan kaki kanan. Kita lihat. Oh! Bumak berhadapan dengan syuting langsung tadi. Lalu sempit tadi sudut dari Bumak untuk melakukan syuting. Sehingga lemparan Bumak Ruh saja sangat dikenal. Nah, Arhan Pratama meluncur ras. Wuss! Hati-hati! Akosan Kelly! Masih Kelly! Oh! Gagal tadi Kelly. Misa dikejar oleh Ivar Yenet. Lumpan. Oh! Selanjutnya sangat cepat. Oh! Dua lawan tiga. Sangat berbahaya. Lumpan yang sangat... Apakah penalti? Jelas penalti. Witan Sulaiman tadi. Meskipun terlihat tidak sengaja. Satu melakukan pelanggaran, Bumak Ruh. Iya, di kotak penalti. Sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Menyisakan dua pemain Indonesia. Witan Sulaiman dan Bagas. Oh, jelas. Jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ada gerakan tangan juga oleh Witan ya, Bu. Sebelum ini sebenarnya gerakan itu. Nando Ari. Di bawah dukungan para supportan Indonesia. Oh, sangat mudah tadi, Bumak Ruh. Untuk bisa... Nando tadi. Nando jatuh ke kiri. Sementara bola ditempatkan di tengah. Keras menghujam gawang dari Indonesia. Ensekusi yang sangat tenang. Dilakukan oleh E-Likes. Membuat Nando Ari Sutariadi salah untuk mengantisipasi. Agak si lebah. Oh, lakukan sudah hampir saja tipis. Berbahaya tadi. Sebab situ Osman Kamara tadi, Bumak Ruh. Iya, ini dia Osman Kamara. Pemain berusia 22 tahun. Pemain yang sudah pernah tampil juga di Ligtu. Dan juga melakukan satu tembakan on target tadi di awal pertandingan. Timpang panjang kembang di atas ke... Oh, sangat baik terlepas. Kita lihat. Oh, nampaknya kepada Sula dari penjaga gawang. Langgaran jelas dilakukan oleh Keita. Sangat kuat para pemain dari... Oh, ini Adesimel Ba. Berusaha berhadapan dengan Nathan. Witan, sangat baik Nathan. Sangat kuat. Apa yang terlepasan oleh Nathan. Bersama dengan Witan. Yang jarang sangat kuat. Tidak jadi membicar crossing. Witan Sulaiman. Masih Witan. Sangat baik. Masih doverkinan. Ahai. Terlalu jauh jadi tempatan. Dan kita lihat bagaimana kombinasi yang sangat indah sekalibu. Apa yang lakukan oleh Witan Sulaiman. Sangat baik. Sangat baik. Sayang. Eksekusi yang lakukan oleh Marsino terlalu jauh. Dan semoga saja tidak ada apa-apa dengan Marsino Ferdinand. Karena memang sangat tipis apa yang dimiliki oleh pemain Indonesia materi Jambung Malu. Betul. Kedalaman sekuat kita sangat terbatas. Sangat terkubah. Sangat kurang. Setidaknya itu yang dipercaya oleh Sintayong ya. Karena memang sekuat yang selalu diturunkan tidak terlalu banyak bermain ya. Karena dia bermain agak lebih ke dalam. Dia agak sedikit terlindungi dari pemain-pemainnya Guinea. Ya Alhamdulillah sudah masuk kembali kita lihat Marsino Ferdinand untuk mengisi di klubnya. Balik umpan panjang nih pas kentara pemain Indonesia. Sangat baik, sangat cepat. Kelly. Oh terlepas. Ini tadi untuk hampi-hati. Oh terlepas tadi kita lihat. Ngatan dan Alhamdulillah gagal tadi. Luang yang sangat terbuka dari Algasy. Algasy mebah tadi. Beruntung tadi placingnya gagal Bumaruk. Dia sepertinya ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Bang Jaya ketika bermain di GBK. Menahan bola dengan kontrol dadah. Dan juga wakil Asia. Angkat langsung berbahaya. Tidak juta sangat baik. Oh peluang terbuka Bumaruk. Kepisan dari Hernando Ali Sutaryadi. Kurang sempurna dan... Langsung dua pemain dari Guinea. Beruntung transisi para pemain Indonesia juga cukup baik Bumaruk. Cukup cepat ya. Pelapisan yang dilakukan tadi oleh Komang juga sangat baik. Awal janya pertandingan bersama dengan Bung Hadi. Ahai Gunawan. Silahkan Bung Hadi. Ya terima kasih Bung Didan. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh sentara. Mana Bumaruk? Kemana main di tengah atau kemen di gelap penem. Alfea dan Dewa Garis sangat fleksibel juga untuk bermain di posisi manapun. Dia bisa bermain sebagai fullback juga. Dia bisa bermain sebagai fullback. Buka dan Alhamdulillah gagal tadi. Peluang yang sangat terbuka. Didapati oleh Soma Alseni tadi Bung Maruk. Lihat ke kanan. Ada Ibrahim. Angkat langsung di kotak penalti. Ada Ferrari. Jatuh Agwibu. Kamara Bung Maruk. Ya memang ini sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rafael ya. Ketika dia mencoba untuk mengambil bola. Kita lihat. Sebuah peluang yang sangat terbuka sekali. Tadi kosong tadi ruangan. Di sisi kanan Pertanian Indonesia. Merebut bola tadi kita Agwibu juga Alseni. Betul. Lakukan sudah. Oh. Melalang buah. Kita lihat bola tendangan dari Ilex tadi Bung Maruk oleh Soma tadi. Luar biasa. Oh Witan Sulaiman. Masih Witan berlari cepat Witan. Masih Witan mencari rekan. Siapa yang akan diberikan oleh Witan. Di kiri. Oh. Masino Ferdinand. Gagal Masino Ferdinand tadi. Ya. Sebuah umpan yang sangat baik sekali. Dan tadi juga sempat menyentuh kepala dari Dewa. Kita saksikan. Nathan lagi-lagi dengan kaki kirinya. Ramadhan Senantar. Ya. Mudah asal dari Kelinga. Pelawan Riau. Jim Kelly Bung Maruk. Apakah Rambun Sulaiman akan bergeser. Berharap dengan Ferrari. Umpan promosional sumpah kepada Keita. Angkat langsung. Diblok dengan sangat baik. Karena memang arahnya tidak dibaca oleh Natan Noel Chuaun tadi Bung Maruk. Sebuah kebetulan sangat baik. Tanggal tadi. Masih tadi kepada Witan Sulaiman. Masih Witan. Mencoba berlari Witan. Pelanggaran tadi. Kok. Bukan sebuah pelanggaran apanya Bung Maruk. Iya ternyata Masih menghabiskan sebagai sebuah pelanggaran. Yang meskipun Witan Sulaiman. Kita akan lihat di posisi ini Bung. Oh jelas pelanggaran. Ya ada dorongan ya jelas sekali ya. Kita lihat Masuda Ferdinand. Oh. Sudah menunggu sebetulnya tadi. Witan Sulaiman ya tadi. Witan Sulaiman tapi tetap diambil dari Masuda Ferdinand. Witan Sulaiman. Oh Witan Nathan. Ah Witan Sulaiman. Masih Witan. Angkat ke tengah. Oh. Terlalu mudah tadi. Emang agak sulit untuk memberikan umpan tadi Witan Sulaiman. Iya karena posisinya dia. Kembali dual-dual udara. Lapa isplai. Pelanggaran jelas ya kan. Para pemain gue ini ya. Bobo. Dicombo bermain lebih keras lagi. Bukan. Meluncur. Hati-hati. Ditinggalkan oleh. Seyala tadi. Kembali datang serangan dari Indonesia. Salah Ifar. Coba. Oh serangan balik dari Bach. Luang balik. Gue liat hati-hati. Bukan semua pelanggaran. Oh. Kembali penalti. Kita akan lihat dalam situasi seperti ini. Kena bola. Kena bola terlebih dahulu. Kena bola terlebih dahulu. Kena bola terlebih dahulu. Kena bola terlebih dahulu ya. Bola terlebih dahulu. Sangat baik. Dengan keputusannya untuk memberikan penalti. Sangat bersih tadi kita lihat. Kena bola terlebih dahulu ya. Kena bola terlebih dahulu ya. sebuah langkah yang cukup tepat sebenarnya kalau kita lihat dari sisi satu-sisi tadi di belakang kecewaan yang sangat dalam dihalami oleh Sintayong sebutnya diketidarafah karena menguntungkan cara menggunakan situasi seperti ini kita sangat mengharapkan ada parbu-parbu karena pertanyaan sangat menentukan ya sebenarnya pertanyaan begitu penting karena menentukan dari tingkat untuk lolos ketika saya setuju dengan insta Sintayong bahwa tadi memang berapa kali mati-mati-mati-mati tidak mau meninggalkan bencengnya Sintayong nampai yang masih tetapkan mendapatkan hukuman kartu merah dengan dua kali kartu kuningnya Sintayong kecewaan misalnya dialami atau dirasakan para supporter Indonesia melihat Far kadang dirindukan kadang jadi perbincangan tapi yang jelas dalam situasi seperti ini memang apa keputusan-keputusan pasti akan diperdebatkan apapun itu ya Apakah itu ada far atau kemudian tidak ada far karena kadang tetap keputusan terakhir adalah pada subjektifitas dari wasit tengah keernando-kemba Oh Alhamdulillah gagal sebalik menjadi blok serpenasi yang ada doang sekalian di Bumarum kosong kita lihat sangat baik kita Sulaiman umpan terobosan ada masyarakat dinak maksudnya ramadhan sananta gagal ramadhan sananta kembali Agwe Bocamara langgaran dicoyal saja tadi oleh bahaya kiri peluang momo Alceni syuting tadi Alceni beruntung gagal tadi syuting kaki dicuri oleh Natan ini Parianer wajat dengan sangat keras tadi kita lihat oh Madu Bialo satu kuning disini mempunyai buat Ivar Yenah juga ya karena Yenah tadi berusaha untuk menarik ya dan lihat Iyamur saya Yenah terprovokasi karena beberapa kali pemerikannya juga memancing itu memancing reaksi dan kemudian sering Ivar Yenah lidahkan bola habis kali kita lihat hoki wangka bola dan wasit fans kuartesi dari Perancis baru saja membunyikan peluang berusaha untuk menemukan percayaan yang paling baik menikmati 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 yang paling baik